Cez, kita akan disehahkan dengan sambal dan makanan yang endol, surendol, tak kini ngondol. Munah loh, Gris. Oh, aku tahu ini nih. Udah pernah makan di sini dulu? Udah pernah, ini sambal sehatan buah jamut. Bener banget. Ini endol banget. Guys, ini hari ini kejompongan. Bukan aja 4 sore. Tapi udah mau maghrib. Ini bener-bener rame banget. Karena terkenal dengan sambalnya yang ancaman, guys. Guys, gaskun, hewaskun. Ini sini nih. Aduh, Gusti. Cez, nyali itu ulekan segede gitu, Cez. Nih, ini keunggulan di sini ya. Dan ada lagi yang ngimbangin ini, guys. Eh, bang, ini sekali nyala berapa kilo, bang? Sekali ngulek 2 kilo. Oh, 2 kilo. Sekali ngulek, ooooh. Sehari bisa berapa kilo tuh, cabe? Sehari itu nyata 30. 30 kilo? Wow. Barang megang ulekannya dong. Coba, Cez. Guys. Itu apa sih? Ini kayak kaki kuda. Wuh. 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 Udah lah yuk, cobain yuk. Penasaran nih. Wuh. Let's go. Wuh. 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 Ini dia penampakan sambal setan yang pedesnya bikin juon tuor. Cabai yang ada di atas cobekan segede gaban ini sampai 2 kilogram lho, guys. Langsung aja temurkan bumbu penyedap rasa, gula, dan garam pada cabai di atas cobekan. Lalu ulek-ulek ya sampai cabainya hancur dan menyatukan diri dengan bumbu-bumbunya. Jangan lupa tambahkan terasi. Terus potong-potong tomat. Lanjut ulek-ulek lagi sampai perpaduan rasa sambal setannya bener-bener sempurna. Makan sambal setan emang paling mantap ditemenin dengan lalapan-lalapan yang lainnya, guys. Langsung aja masukkan jengkol, pete, ikan japu, dan sate-satean ke minyak untuk proses penggorengan. Biarkan semuanya laup berendam dalam minyak sampai mateng. Setelah matang, sempurna, peleting, pete goreng, jengkol gorengnya, ikan japu asin, sate kulit goreng, cumi asin, tahu, dan juga tempe. Duh, jadi gak sabar deh. Pengen mempertemukan lauk-lauk ini dengan sambal setan, guys. Cez, coba liat, Cez. Ini meniloba. Chris, sambalnya dong liat, tunjukkan pada orang-orang. Pasti yang udah pernah makan di sini boleh komen dong di Instagram kita bikin number TransTV ya, guys. Ini namanya sambal setan. Saiton. Setan, ya. Ini sambal setan, guys. Sejujur. Oke. Hari ini kita makannya mau makan sesuka hati aja ya. Ini ayam bosen kan pasti ya. Daging apalagi. Sekarang kita goreng kalau kita mau ini japu ya. Ini ikan pendak. Ada jengkol. Jengkol ngelihat ini loh. Aku suka ini. Apa tuh? Kulit. Kulit ayam. Terus ada cumi asin, tahu, tempe, dan... Bintang utamanya. Bintang utamanya. Coba, guys. Mau tempe ya? Boleh. Silahkan. Aku mau tempe dulu, guys. Aku sih tahu sih. Tahu. Lihat cuminya. Uh, cumi. Aduh, ini endul sih kayaknya ini. Sama jengkolnya kita rawu aja ya. Jengkolnya, Chris. Lihat dong. Ini mau ah. Juara sih. Sama sambalnya, lihat, guys. Eh, si kulit. Wuhuu! Eh, ini mah semua kita masukin, guys. Kamu bayang nggak sih, guys? Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, Inces. Eh, seriusan itu, teh? Serius dong. Ah. Mbak, yuk. Bismillahirrohmanirrohim, guys. Endul banget. Membunca rasanya. Mantap banget nih, guys. Wuhuu! Wuhuu! Ngehebos. Padahal. Wow. Tapi jangan banget sama sambal ini. Ini sambal enak banget, Chris. Sambal saya tambah jombongan ke gua hajimut ini. Hmm. Terkenal banget. Legendaris. Iya. Iya kan? Ini pakai jengkol, guys. Duh. Ini untungnya masih petangnya cepat loh. Iya. Kalau udah menuju maghrib, guys. Itu rampi banget ini. Rampi banget. Pakein tempe, pakein jengkol. Ikan asin sih, nih. Kayaknya endul, ya, nih. Bismillahirrohmanirrohim, guys. My luck eating, guys. Haduh, yuyur ya. Makan begini aja ngenah banget loh, guys. Gokil. Langsung dipaduin sama nasi. Rasanya nampol abis. Definisi ancaman, guys. Cuminya, uak-uak dulu di sambalnya. Wuhuu! Endol surendol, tak endol-endol. Nguna. Bismillahirrohim. Aduh, ini enak banget, sumpah. Gimana, Chris? Happy nggak? Happy banget. Ini mah definisi sederhana. Tapi... Juara, ya? Juara. Ih. Wuh! Enggak ya. Rada! Ini samanya juara sih, Chris. Enggak ya, guys. Guys, ayo, ah! Mantep parah sih ini. Makanan di sini tuh enak banget semuanya. Saking empuknya, pas jaminya landing di mulut, langsung aku pasrah begitu aja. Sekarang cobain putihnya ya. Hmm. Eh iya, putihnya. Ancal sih ini, ancaman banget. Ini petenya digoreng ya, guys? Petenya digoreng gitu. Petenya digoreng gitu. You guys. Bismillahirrahmanirrahim. Si putih ini, guys. Aduh. Pas udah ketemu nasi, rasanya langsung damai di mulut. Sumpah ini sih definisi kesehatanan gak sih? Bukan lagi, Chris. Ini sambal kesehatan bener-bener definisi kesehatanan. Gak. Ini dia tuh gak bisa berhenti. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Aduh, tapi nagih. Enak banget, sumpah. Macau. Tangan tuh kayak begini lagi. Iya. Cocok lagi. Iya bener. Am. Am lagi. Dan sensasinya adalah, kamu akan basah dengan keringat dan ngoprot. Harimu tuh jadi seger. Keluang kesah, gelisah, emosi, amarah tuh hilang. Bener-bener. Dan buat temen-temen yang mau nyobain. Ini ancaman sih. Tapi takut karena lagi banyak bebek, bisa langsung pesen online. Ojak online ya? Nih, langsung pesen nih. Sambal Setan Ibu Hajah Mut. Langsung cobain. Ancaman. Guys, kalo kalian mau tau alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini, follow Instagram Bikin Laper di at Bikin Laper Trans TV. Kalian juga bisa rekomendasikan menu-menu apa aja yang harus kita cicipin loh. Cus, follow sekarang ya.